Kalimat Tuhu. Kita perhatikan dulu kalimat Tuhu di situ. Di situ ada kata Wau. Kata Wau itu adalah partikel permulaan atau kata penghubung. Sedangkan kalimat Tuhu itu kata ganti orang. Jadi nanti ibu yang pintar tata bahasa Inggris bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kata ganti orang. Jadi di sini dari segi kata ganti orang saja itu sudah menunjukkan bahwa firman itu Yesus itu menggantikan satu oknum yang lain. Yang dalam hal ini ya Allah Tentunya saya yang maha pencipta. Jadi saya tidak usah dulu memberikan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita diberikan waktu dan kesempatan. Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah ini. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati tentunya di dalam iman Islam. Untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga insya Allah akan terus mensiarkan dan menyuarakan kebenaran Islam serta menangkis atau membenteng umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan Bani Kunarion. Nah saudara ku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video antara Bapak Ibnu Kalam dengan Ibu Uti Watimena. Yang mana dalam video tersebut kedua orang ini membahas tentang kalamullah yang tertulis di dalam Al-Quran dan juga mengkritisi kenapa Al-Quran harus ditafsirkan. Nah mereka berdua ini mencoba memahami Al-Quran berdasarkan hanya dengan asumsi belaka tanpa menggunakan keilmuan atau kaedah-kaedah yang dibutuhkan untuk bisa mengerti makna dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan dan dengar bersama. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada saudara ku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung ya. Terima kasih kerana menonton! Jadi belum ada kesepakatan antara saya dengan Pak Al-Quran mengenai apakah Yesus di dalam Al-Quran itu firman Allah atau bukan. Kalau menurut saya itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Sedangkan menurut Pak Al-Quran Yesus itu diciptakan dengan firman. Jadi dia diciptakan dengan firman Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas tertulis. Jelas tertulis wakal lima tuhu. Ya wakal lima tuhu dan Ya sayang sekali ini karena ini masih tablet jadi saya tidak bisa menunjukkan seperti komputer ya. Jadi wakal lima tuhu itu disitu tertulis. Jadi kalau ada yang bisa membuka Al-Quran surah 4 171 disitu tertulis warasulhu wakal lima tuhu. Kita perhatikan dulu wakal lima tuhu disitu. Disitu ada kata wau. Kata wau itu adalah Partikel permulaan ya atau kata penghubung. Sedangkan kalima tuhu itu kata ganti orang. Jadi nanti ibu yang pintar bahasa Inggris bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kata ganti orang. Jadi disini dari segi kata ganti orang saja itu sudah menunjukkan bahwa Firman itu Yesus itu menggantikan satu oknum yang lain. Dalam hal ini Ya Allah Ya tentunya saya Yang Maha Pencipta Ya jadi saya tidak usah dulu memberikan nama Allah SWT Ya Jadi di Jadi sangat keliru kalau dikatakan Dikiptakan dengan kalimatnya Karena dari segi bahasanya saja ini Wakal lima tuhu itu Waw disitu adalah kata penghubung Karena berarti dan Ya Dan kalimat tuhu Kalimatnya itu kata ganti orang Jadi betul-betul Dan Dan dia termasuk kata benda Ya bukan kata kerja Jadi bukan mencipta disitu Karena kalimat tuhu itu adalah kata benda bukan kata kerja Benda Ya dia termasuk kata benda Ya Saya rasa itu Ya Karena seandainya ada ini Pak Ustaz Alwang Ya bisa saya Anukan Karena selalu dia bilang Bahwa Wakal lima tuhu disitu Diciptakan dengan Yesus itu diciptakan dengan kalimatnya Padahal disini tidak Dari kata pertamanya saja itu Wa rasuluhu Wa kalimat tuhu Rasuluhu Wa kalimat tuhu Rasul Artinya utusan daripada Allah Kemudian kalimatnya Jadi kalimatnya itu Maksudnya disitu Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu Itu adalah Firman Allah Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus itu Adalah firman Allah Inilah perbedaannya juga Dengan Nabi Muhammad Kalau Nabi Muhammad itu Mesti ada dulu Wahyu turun Baru keluar Firman Allah Di mulutnya Nabi Muhammad Kalau Yesus itu Tidak perlu itu Jibril turun Karena dia adalah Kalamullah Firman Allah Jadi tidak perlu lagi Ada Jibril turun Apalagi kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan Sudah diperkuat Jadi Yesus itu sudah diperkuat Dengan roh kudus Jadi tidak perlu lagi Ruh kudus Tau Jibril datang kepadanya Untuk menyampaikan Firman Allah Karena dia itu sendiri Adalah Firman Allah Firmannya Allah Jadi Firman Allah Yang berubah menjadi manusia Kalau sudah kita Pelajari di Al-Kitab Kalau dia Di dalam Al-Quran kan Tidak ada penjelasannya Bahwa dia berubah menjadi manusia Ya Itu saja dulu Baik Sudaraku semuanya Apa yang Bisa kita tangkap Dari Pembicaraan Pak Ibnu Kalam Tentang Ayat di dalam Al-Quran Yaitu Kalimatullah Dan Kalamullah Nah Di sini Kita sudah Bisa menilai Bagaimana Pemahaman Dari Pak Ibnu Kalam Ini Terhadap Ayat tersebut Yang Sungguh sangat Melenceng Dan sangat jauh Dari Akidah Pemahaman Al-Quran itu sendiri Dan juga Jauh dari Apa yang Dipahami oleh Umat Muslim Pada umumnya Nah Kenapa kita Bisa katakan Seperti itu Ada beberapa Hal Atau faktor Yang Menunjuk Menunjukkan Bahwa Pak Ibnu Kalam Ini Sebenarnya Saya akan Memaksakan Pendapat Dia Atau Pemahamannya Terhadap Ayat Di dalam Al-Quran Terutama Di Al-Ma'idah Ke 171 Tersebut Karena Yang pertama Seperti kita Ketahui Pak Ibnu Kalam Ini Dahulunya Menurut Pengakuannya Adalah Termasuk Dalam Kelompok Nutazilah Yang Yang mana Mutazilah ini Faham Atau pendapat Kelompok ini Sangat bertentang Sekali Dengan Kelompoknya Ali Sunnah Wal-Jamaah Itu Bermula Dari Pemahaman Tentang Al-Quran Itu sendiri Yang mana Mutazilah Menganggap Al-Quran Tersebut Adalah Makhluk Sementara Ali Sunnah Wal-Jamaah Itu Menyebut Al-Quran Adalah Kadim Sifatun Kodimatun Kodimatun Bizatihi Nah ini Sangat Filosofi Sekali Menurut Sejarah Itu Sampai Ada Pembantaian Gara-gara Salah Penafsiran Tentang Al-Quran Itu sendiri Yang mana Pada saat itu Ketika Kaum Atau Kelompok Ali Sunnah Wal-Jamaah Yang berkuasa Maka Kelompok Mutazilah Sangat banyak Yang dibantai Dan dibunuh Kemudian Ketika Kaum Mutazilah Berkuasa Itu pun Terjadi Hal yang sama Maka Kaum Ali Sunnah Wal-Jamaah Juga Banyak Yang Terbunuh Akibat Salah Dalam Memahami Al-Quran Tersebut Nah Ini Merupakan Dasar Pak Ibnu Kalam Sendiri Untuk Memasakkan Pendapatnya Karena Memang Dia berasal Dari Mutazilah Jadi Dia menganggap Al-Quran Tersebut Adalah Makhluk Kemudian Hal Kedua Yang Sangat Tidak Bisa Kita Terima Pendapatnya Adalah Ketika Mengatakan Bahwa Ayat Di dalam Al-Quran Tersebut Yang Yang berkata Kalimatullah Itu adalah Mewakili Orang Atau Dikatakannya Kata Benda Nah Ini Sangat Keliru Sekali Karena Di dalam Bahasa Arab Tentu Tidak Sama Cara Memahami Bahasa Dalam Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Inggris Karena Sebetulnya Kalimatullah Itu adalah Kata Sifat Iaitu Yang melekat Kepada Allah SWT Dan Kalimat Tullah Tersebut Adalah Perkataan Allah Dan Allah Sendiri Apabila Ingin Mengujudkan Sesuatu Menciptakan Sesuatu Itu akan Selalu Berfirman Atau Berkata-kata Kau lul Hakku Jadi Perkataan Allah Itu adalah Mutlak Jadi Setiap Apa yang Diucapkan Itu Pasti Terjadi Innamah Amruhu Iza Arda Syai'an Kun Fayakun Nah Seperti Itulah Kalau Allah Ketika Ingin Mencipta Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Maka Itulah Yang Disebut Kalimat Tullah Jadi Seperti Apa Kalimat Tullah Tersebut Kalimat Tullah Adalah Kita Ini Anda Dan Apapun Yang Ada Di Alam Semesta Ini Itu Bermula Dari Kalimat Tullah Perkataan Allah Tersebut Maka Ketika Allah Allah Berkehendak Maka Allah Akan Cukup Berkata-kata Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Yang dimaksud Pak Ibn Kalam Ini adalah Kalimatullah Tersebut Jadi Sangat Keliru Dan Sangat Menyesatkan Pernyataan Pak Ibn Kalam Ini Terutama Terhadap Umat Muslim Yang Masih Awam Kalau Menganggap Kalimatullah Tersebut Mewakili Tuhan Atau Artinya Disini Isa Itu Adalah Tuhan Sendiri Nah Inilah Kesalahan Yang Ya Semuanya Menjadi Ini kan Dari Al-Quran Ya Pak Lalu Pak Siapa Pak Al-Quran Memberikan Penjelasan Memberikan Tafsiran Ya kan Memberikan Tafsiran Dari Dari Itu Dari Hadis Itu ya Pak Ya Tafsiran Dari Hadis Ulama-ulama Dari ulama Tafsir Ya Dari ulama-ulama Tafsir Bukan hadis Ya Jadi ulama-ulama Yang menafsirkan Bahwa itu Adalah Adam itu Adam itu Diciptakan Yesus Diciptakan Dengan kalimatnya Yesus Diciptakan Dengan kalimat Jadi penjelasan Daripada Ustaz Al-Ustaz Itu sudah pernah Saya baca Jadi saya Tidak heran Dengan pendapatnya Dia Karena Sudah Pendapatnya Seperti itu Sudah pernah Saya baca Jadi pada waktu Dia mengumumum Kakan sama saya Saya bilang Mungkin saya Lebih dulu Taui itu Daripada Anda Tapi dalam hati saya Saja itu Ya Jadi Itu Saya Ini sebetulnya Menjadi fenomena Menjadi fenomena Menjadi fenomena Buat saya Pak saya mau bertanya Kenapa Pak Harus ada Tafsir-tafsir Seperti itu Pak Bukankah Al-Quran Itu dikatakan Sudah sempurna Tetapi kenapa Setiap ada ayat Yang dirasa Sepertinya Sepertinya Tidak menunjang Sepertinya Tidak mendukung Pasti ada ayat Tafsirannya Kenapa harus Seperti itu Pak Dan lagi pula Pertanyaan saya Tafsiran itu Siapa yang membuatnya Pak Kenapa Tafsiran manusia itu Dianggap sah Dan dianggap Dan di itu Dan malah Banyakan yang diterima Itu tafsiran Bukan dari Bukan dari Kurannya sendiri Kenapa bisa begitu Pak Ya Boleh Jadi Ya Tafsir itu Dibuat oleh Ulama Dan itu Malah Misalnya Sudah Sudah lama Meninggalnya Nabi Muhammad Itu baru Dibuat Tafsir itu Kenapa Dibuat Tafsir Kenapa Dibuat Tafsir Karena Di dalam Al-Quran Ada ayat Yang mutasabihat Namanya Artinya Ayat-ayat Yang tidak Dipahami Maknanya Ya Ada juga Ayat-ayat Mufkamah Mufkamah itu Artinya mudah Dipahami Jadi ada Ayat mudah Dipahami Ada ayat Sulit Dipahami Yang sulit Dipahami Inilah Yang ditafsirkan Oleh ulama Kalau yang mudah Dipahami Kan tidak perlu Panjang-panjang Penjelasannya Misalnya Hakim Salah Dirikan Salat Itu kan Tidak perlu Ada Tafsir Di situ Jadi Tetapi Misalnya Terkait Dengan Penyalibah Kan Ambigu Penjelasannya Terkait Dengan Seperti ini Kalamullah Terkait Dengan Bahwa Tangannya Allah Tangan Allah Ada di Atas Tangan Mereka Termasuk Huruf Misalnya Alif Lamim Apa itu Artinya Begitu Jadi Ayat Yang Tidak Jelas Dan Itu Ditafsirkan Oleh Ulama Dan Ternyata Berbeda-beda Tafsirnya Dari Ulama Siapakah Ulama Yang Menafsirkan Dan Siapa Yang Memberi Otoritas Ya Tidak Ada Otoritas Kalau Dia Mampu Mempelajari Tidak Ada Dia Sendiri Yang Membuat Itu Sama Dengan Buya Hamka Itu Siapa Yang Memberi Otoritas Kepada Buya Hamka Membuat Tafsir Tafsir Al-Asar Kan Tidak Ada Dia Sendiri Yang Membikin Bahkan Kalau Saya Bertemu Dengan Buya Hamka Pada Waktu Itu Kalau Saya Hidup Di Jamannya Buya Hamka Ya Saya Ingin Buya Hamka Mentergemahkan Saja Kitab Tafsir Yang Ada Daripada Membuat Kitab Tafsir Lagi Yang Mana Justru Belunder Kitab Tafsir Ya Jadi Jadi Sebetulnya Tafsir Tafsir Itu Karangan Manusia Menurut Pemikiran Manusia Nah Saudara Aku Semuanya Semakin Kita Dengar Percakapan Kedua Orang Ini Membuat Kita Sangat Prihatin Mendengarnya Ya Karena Yang Sang Pernanya Tidak Tahu Dan Yang Menjawab Pun Juga Tidak Tahu Jadi Kedua-duanya Sama Tidak Tahu Dan Tidak Paham Ya Dan Hanya Berdasarkan Asumsi Mereka Nah Menarik Memang Apa Yang Dibahas Di Sini Kenapa Al-Quran Harus Ditafsir Nah Ini Sebenarnya Adalah Pertanyaan Bukan Orang Yang Biasa Berpikir Ya Karena Tentulah Harus Diterjemahkan Atau Ditafsirkan Karena Memang Al-Quran Itu Menggunakan Bahasa Arab Nah Dan Kita Di Indonesia Khususnya Juga Di Belan Dunia Yang lain Tentu Tidak Akan Faham Kalau Tidak Ditafsirkan Nah Al-Quran Sendiri Itulah Kenapa Al-Quran Harus Ditafsirkan Supaya Penganut Agama Islam Atau Umat Muslim Menjadi Faham Akan Kandungan Dari Al-Quran Tersebut Kemudian Juga Kalau Kita Bisa Melihat Siapa-siapa Orang Yang Mentafsirkan Al-Quran Tersebut Memang Tidak Ada Yang Merekomendasikan Orang-orang Tentu Untuk Menafsirkan Al-Quran Cuma Orang Yang Menafsirkan Al-Quran Sudah Tentu Pasti Orang Yang Taat Dalam Beribadah Yang Tunduk Kepada Allah Yang Menjauhi Larangannya Dan Mengajakan Segala Perintah Allah SWT Artinya Orang Yang Sungguh-sungguh Beriman Dan Bertakwa Dan Juga Orang Yang Dapat Dipercaya Nah Itulah Kenapa Al-Quran Harus Ditafsirkan Bukan Seperti Anggapan Bu'uti Watimena Yang Menganggap Orang Yang Menafsirkan Al-Quran Itu Hanya Mengarang-ngarang Semaunya Sendiri Itu Adalah Suatu Pemikiran Yang Sangat Peliru Sekali Karena Orang Yang Menafsirkan Al-Quran Tentu Berdasarkan Ayat Asli Tek Al-Quran Itu Al-Quran Murni Adalah Perkataan Allah Firman Allah Kalau Mullah Maka Setiap Perkataan Allah Tentunya Mengendung Hikmah Yang Banyak Untuk Manusia Maka Itulah Makanya Perlu Penafsiran Atau Diterjemahkan Kedalam Setiap Bahasa Bahasa Di Dunia Untuk Bisa Dipahami Umat Muslim Nah Sebagai Perbandingan Saja Kita Antara Manusia Saja Apabila Berkata Itu Seringkali Terjadi Kesalahpahaman Antara Yang Berkata Dengan Yang Mendengar Apalagi Ini adalah Perkataan Allah Sang Maha Pecipta Tentu Mempunyai Kandungan Dan nilai Yang Sangat Tinggi Sekali Yang Yang Tidak Bisa Begitu Saja Langsung Dipahami Bagi Orang-orang Yang Awam Nah Itulah Dipe Perlukannya Penafsiran Tersebut Oke Kita lanjut Lagi Sedangkan Ya Sedangkan Apa Hadis Sedangkan Ya Maksudnya Begini Pak Itu kan Karangan Manusia Tetapi Yang saya Lihat Mereka Ini Sekali Hadis Itu Hadis Dan Tafsiran Tafsiran Itu Justru Mereka Anggap Sebagai Kitab Suci Keterangan Yang Sah Contohnya Seperti Ini Ada Ayat Di Al-Zukruf 61 Sesungguhnya Isa Memberikan Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Itu Jelas Di Dalam Ayat Al-Quran Isa Memberikan Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Lalu Ada Ayat Mengatakan Sesungguhnya Pada Sisi Tuhan Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Nah Kalau Kita Hubungkan Itu Tuhan Yang Mengetahui Tentang Hari Kiamat Lalu Ditulis Juga Yang Mengetahui Tentang Hari Kiamat Itu Adalah Isa Itu Kan Jelas Sekali Tetapi Ketika Dibenturkan Lalu Mereka Mengatakan Lihat Asbah Bunuzul Lalu Lihat Tafsirannya Sekarang Pas Dilihat Tafsirannya Jauh Sekali Dikatakan Bahwa Isa Itu Hanyalah Memberikan Pertanda Di Hari Kiamat Jadi Kalau Hari Kiamat Isa Sebagai Tanda Doang Nah Sekarang Dan Mereka Bersikuku Di Situ Padahal Itu Tafsiran Yang Ada Zaman Sekarang Tafsiran Itu Ada Tahun Berapa Dan Siapa Menulis Ya Seperti Itu Jadi Apakah Bapak Berpikir Sekarang Memberikan Pertanda Berarti Dia Tau Termasuk Wastunya Dia Dia Mau Terjemahkan Bagaimana Masih Bisa Lagi Diluruskan Karena Kalau Keliru Memahami Pertanda Kata Pertanda Ya Masih Bisa Pertanda Itu Artinya Termasuk Wastunya Bagaimana Kejadian Jadi Dia Memang Belok Saja Tidak Bisa Lari Tidak Bisa Bahwa Yesus Mengetahui Tentang Hari Kiamat Termasuk Wastunya Tetapi Saya Pernah Dengan Pak Al-Ayubi Malah Dia Bila Cuma Tanda Nanti Nanti Akan Datang Isya Akan Datang Setelah Itu Yang Imam Mahdi Kalau Dia Tandanya Tentu Dia Tau Kejadian Tandanya Sama Kalau Kita Tau Tanda Tanda Mahujan Kita Tau Mahujan Iya Tidak Tetapi Mereka Memberi Maksudnya Pak Saya Membuat Tanda Tanda Hujan Tentu Saya Tau Bahwa Saya Mau Turunkan Hujan Atau Tidak Karena Misalnya Saya Mahkuasa Jadi Saya Membuat Tandanya Saya Membuat Awan Kan Bisa Saja Jadi Sisa Saya Menteruskan Apakah Mau Saya Turunkan Hujan Atau Tidak Jadi Selain Bisa Sampai Itu Yang Dibat Tanda Di Situ Nah Saudara Aku Semuanya Kita Sudah Dengar Lagi Pernyataan Dari Pak Ibnu Kalam Juga Bu Uti Watimena Sebenarnya Sangat Banyak Hal Yang Harus Kita Luruskan Dan Bantah Atas Pernyataan Mereka Namun Karena Saking Banyaknya Tentu Tidak Mungkin Kita Bahas Semua Dan Disini Kita Ambil Saja Tentang Pernyataan Pak Ibnu Kalam Bahwa Yesus Tersebut Mengetahui Tentang Hari Khamat Berarti Dia Tuhan Begitu Juga Dengan Ibu Uti Watimena Sependapat Dan Ini Suatu Kesesatan Yang Sangat Luar Biasa Dan Sungguh Melenceng Dari Makna Dari Ayat Azukruf Ayat 61 Tersebut Kedua Orang Ini Menggeser Makna Dari Ayat 61 Azukruf Tersebut Saya Akan Yang Berkata Disitu Adalah Yesus Sendiri Dan Dia Mengatakan Memberikan Tanda Tentang Kiamat Nah Nah Inilah Suatu Keliruan Terhadap Kedua Orang Ini Yang Sebenarnya Adalah Yang Berkata Disitu Adalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menginformasikan Bahawa Nabi Isa Itu Sebagai Pertanda Bahawa Kiamat Itu Benar-benar Akan Terjadi Dengan Kedatangan Nabi Isa Tersebut Nah Sementara Soal Hari Kiamat Itu Adalah Soal Gaib Itu Juga Diperjelas Di Dalam Al-Quran Di Surah Luqman Ayat Ke 34 Yang Berbunyi Sesungguhnya Allah Hanya Pada Sisinya Sajalah Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Dan Dialah Yang Menurunkan Hujan Dan Mengetahui Apa Yang Ada Dan Tiada Seorang Pun Yang Dapat Mengetahui Dengan Pasti Apa Yang Akan Diusahakannya Besok Dan Tiada Seorang Pun Yang Dapat Mengetahui Di Bumi Mana Dia Akan Mati Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal Nah Disini Sangat Jelas Dan Tegas Sekali Allah Mengatakan Bahawa Tidak Seorang Pun Manusia Termasuk Yesus Mengetahui Tentang Hari Kiamat Tersebut Nah Juga Bukti Dan Pak Ibnu Kalam Ini Juga Lupa Bahawa Di Dalam Bibelnya Sendiri Yesus Dengan Sangat Jelas Dan Mengaku Tidak Mengetahui Tentang Hari Kiamat Itu Bisa Dilihat Di Matius 24 Ayat 36 Yang Berbunyi Tetapi Tentang Hari Dan Saat Itu Dalam Kurung Kiamat Tidak Seorang Pun Yang Tahu Melekat Melekat Di Surga Tidak Dan Anak Pun Yesus Tidak Hanya Bapak Sendiri Kemudian Juga Di Markus 13 Ayat 32 Tetapi Tentang Hari Atau Saat Itu Dalam Kurung Kiamat Tidak Seorang Pun Yang Tahu Melekat Melekat Di Surga Tidak Dan Anak Pun Yesus Tidak Hanya Bapak Saja Nah Disinilah Di Dalam Kitab Bibel Yesus Sendiri Mengaku Tidak Mengetahui Tentang Hari Kiamat Tersebut Sementara Yang Ada Di Al-Quran Yang Sebenarnya Yesus Juga Tidak Mengetahui Tentang Hari Kiamat Karena Tetapi Dibelokkan Atau Dirubah Makna Dari Az-Zukruf Ayat 61 Ini Oleh Ibu Uti Bersama Pak Ibnu Kalam Sehingga Ini Bisa Menyesatkan Umat Muslim Yang Awam Atas Keterangan Kedua Orang Ini Nah Demikianlah Saudara Aku Semuanya Sebenarnya Banyak Yang Perlu Dikritisi Dan Diluruskan Tetapi Karena Terbatas Dengan Waktu Kalam Tidak Ada Gading Yang Tidak Retak Kalau Ada Kesalahan Itu Murni Datang Dari Saya Kebenaran Yang Hakiki Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh